Menjelang pemilihan umum 2024, kontestan partai politik di Kabupaten Kudus mulai serahkan bendera ke KPU Kudus. Salah satunya yakni Partai Kebangkitan Nusantara. Setelah lolos menjadi peserta pemilu di tahun 2024, Partai Kebangkitan Nusantara kini mulai melaksanakan tahapan-tahapan pemilu. Sebagai syarat administrasi kepesertaan pemilu, pimpinan cabang PKN Kudus menyerahkan bendera lambang partai berukuran 1,5 x 1 meter pada KPU Kudus. Ketua Pimpinan Cabang Kabupaten Kudus menjelaskan, sebagai pimpinan cabang PKN di Kudus, pihaknya akan mensosialisasikan partai tersebut pada masyarakat agar lebih dikenal. Dalam waktu dekat, pihaknya akan membuka pendaftaran bakal calon legislatif sebagai anggota partai baru. Pihaknya hanya menerjadkan empat kursi di pemilu mendatang. Sementara itu, Komisioner KPU Kudus mengungkapkan, sampai hari ini baru ada enam partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang telah menyerahkan bendera. Di antaranya adalah PKN, Partai Demokrat, Partai Umat, hingga Partai Hanura. Kami sudah ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa anggota kami, pengurus kami yang akan maju di pentalekan PKN Kabupaten Kudus, nanti untuk segera dia segera menyerahkan surat, dan kami nanti untuk segeranya kita akan sampaikan sesuatu yang ada saja. Jadi sesuai ketentuan yang ada, KPU, apa katanya, nanti kita ikut semuanya. Target kami untuk pemilu 2024, kami tidak akan mulu-mulu. Jadi kami akan, satu dabil, kita perkirakan satu kursi dapat kita. Dan hari ini PKN menyerahkan bendera partai kepada KPU, Kabupaten Kudus, kami menerima dengan baik untuk kita pasang sesuai dengan regulasi yang ada. Jumlah partai baru yang sudah melakukan kembali, Kabupaten Keputus. Untuk sesuai dengan keputusan KPU, untuk peserta pemilu tahun 2024 ini, operasionalnya ada 18 partai politik, salah satunya adalah PKN ini. Yang sudah menyerahkan? Yang sudah menyerahkan bendera, kurang lebih ada, sudah ada 6 partai. Sebagai partai baru, PKN Kudus optimis mendapatkan 4 kursi di kontestan tahun 2024. Sedangkan kuota perempuan akan memenuhi agar setiap dapil ada unsur perempuan minimal 30%. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.